Bukan sekali dua kali kita mendengar fans atau penggemar agresif ke artis idolanya. Hanya kadang, pada waktu akhirnya bertemu secara nyata dengan sang idola, reaksi emosinya menjadi meledak dan sangat intens. Bahkan ada yang sampai menangis, mengeluarkan air mata, mengeluarkan air telinga, hingga ada yang mengeluarkan air besar. Nah, apa jadinya jika artis-artis tersebut menemui para fansnya dengan cara yang tiba-tiba? Berikut ini adalah beberapa video ketika artis mengejutkan para fansnya dengan cara tiba-tiba menemuinya. Yang pertama, BTS BTS yang juga dikenal sebagai Bangtan Boys BTS adalah sebuah boy band yang beranggotakan tujuh orang asal Korea Selatan yang dibentuk oleh Big Hit Entertainment. Ya mungkin kalian tahu guys, ketampanan ketujuh orang tersebut berhasil mengenakan manusia tertampan yang ada di bumi Indonesia. Terlepas dari anggapan cowok-cowok Indonesia, kalau mereka itu sudah memperebutkan perhatian cewek-cewek Indonesia. Ya bilang aja cowok-cowok Indonesia tidak punya uang buat... Bukan itu masalahnya Santoso, tapi ini... Terlepas dari itu semua, mereka juga adalah makhluk-makhluk yang berprestasi. Yang dimana pada tahun 2007 siang lalu, mereka dikenal memiliki pengikut terbesar di media sosial. BTS dimasukkan oleh Forbes sebagai artis yang cuitannya paling banyak dicuit kembali di Twitter pada Maret 2016 yang lalu. Dan pada 2018 yang lalu, BTS berada pada nomor 1 daftar Forbes sebagai The Korea Power Celebrity. Yang dimana mereka adalah selebriti paling berpengaruh di Korea Selatan. Dan mereka masih memiliki begitu banyak prestasi lainnya. Nah, kalau dilihat dari video ini, guys, tampangnya mereka sedang berada di dalam sebuah lift. Nah, kemudian pintu liftnya bakal kebuka sekitar 10 detik untuk mengejutkan orang-orang yang tentunya adalah fans berat mereka. Nah, bisa terlihat, guys, betapa bahagianya ciwek-ciwek tersebut ketika bertemu dengan sang idola. Dan udah pasti mereka bakal bilang Nah, kemudian dari sudut yang lain, BTS pun bakal menjawab Yang kedua ada David Beckham Siapa yang tidak kenal pemain sepak bola yang sangat fenomenal ini? Yang dimana dia sudah memulai karir sepak bulannya saat masih berusia 17 tahun. Nah, ini orang sudah meraih banyak penghargaan kredensi. Jadi sangat wajar kalau dia punya banyak fans dimana-mana. Bang, bangkas muda ganteng ya, bang. Eh, sorry bang, kita tidak punya paket O+. Ya udah, buat semang punya aja. Santai, gue punya banyak uang kok. Oh, oke, oke, oke. 2.000 tahun kemudian Nah, di suatu waktu dia diketahui sedang menunjukkan para face-nya di sebuah Warner Shop. Yang dimana ia berpura-pura menjadi cleaning service. Lalu tiba-tiba saja dia menunjukkan face-nya dengan langsung berdiri di sampingnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kebayang gak lu? Tiba-tiba selesai berpantas wajah lu udah ganteng aja. Tapi malah muncul wajah yang lebih ganteng dari lu. Yang ketiga ada Shah Rukan Shah Rukan, meskipun agak tua, wajahnya tetap unyu-unyu di usianya yang 54 tahun. Masih memiliki banyak sekali penggemar. Dia adalah seorang pemeran film, producer, pembawa acara televisi asal India. Disegitu dalam media sebagai the king of Hollywood. Dia telah tampil lebih dari 80 film di Bollywood. Dan telah meraih sejumlah penghargaan yang fenomenal. Nah kebayang gak lu tiba-tiba dia muncul di depan kamu sebagai pelayan sebuah seorang. Artis, nyamar jadi pelayan. Gue jadi teringat sama si Santoso. Iya, iya bang. Gue juga udah lama jadi pelayan restoran. Eh, pas gue nyamar jadi artis, malah gak ada yang peduli. Wajah-wajah mereka tampak shock. Dan begitu terkejut ketika melihat artis idolanya tiba-tiba melayani mereka. Wajah-wajah lesung yang tampak gemulai bercucuran air mata. Wah, betapa bahagianya mereka. Yang keempat ada Ed Sheeran. Ed Sheeran adalah seorang penyanyi, penulis lagu, gitaris, produser rekaman, dan aktor kebangsaan Inggris. Dia memasuk di Academy of Computery Music di Guildford sebagai salah seorang sarjana pada usia 18 tahun. Sheeran telah menjual lebih dari 26 juta album dan 100 juta single di seluruh dunia. Hal itu menjadikannya sebagai salah satu dari artis musik dunia dengan penjualan terlaris di dunia. Apa jadinya jika momen terindah dalam hidupmu? Ini apa yang momen terindah dalam hidupku? Bukan itu maksudnya santoso. Maksudnya adalah sebuah pernikahan. Nah, Ed Sheeran pernah diketahui mengejutkan fanshaar dengan menjadi penyanyi di sebuah pernikahan fanshaar. Tentu saja momen pernikahan itu tidak akan pernah terlupakan oleh pasangan tersebut. Nah, wajah mereka tampak bahagia sekali ketika melihat seorang Ed Sheeran menyanyikan sebuah lagu di momen terindah tersebut. Yang kelima ada Arnold Alois Wazeger. Arnold Alois Wazeger adalah seorang aktor, binaragawan, politikus partai republik, dan pengusaha yang menjabat sebagai gubernur California ke-38. Dari tahun 2003 hingga 2011. Dia juga terkenal dengan filmnya yaitu Terminator. Yang telah menjadi film legenda dan meraih begitu banyak penghargaan. Di suatu waktu, dia diketahui mengejutkan fanshaar dengan berpura-pura menjadi patung ikonik dari Terminator. Tentu saja para fanshaar tersebut terkejut karena yang mereka temui bukan patung atau robot Terminator, tapi malah seorang Arnold Schwarzeeger. Wajah mereka tampak terkejut sekaligus bahagia melihat artis idola mereka yang berpura-pura menjadi patung tersebut. Nah, demikianlah beberapa video artis yang mengejutkan para fanshaar. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe. Jika kamu tidak suka, ya tinggal dislike saja, tapi please jangan unsubscribe. Terima kasih telah menonton!